Halo semuanya ketemu lagi dengan Danilo Orzini Gimana kabar teman-teman semuanya semoga baik-baik saja Udah lama sekali saya tidak konten Mohon maaf teman-teman karena memang ada kesibukan Di rumah ya Kebetulan ini juga lagi bisa ada waktu kembali Buat main-main ntar kita juga main-main Keluar kota lagi Sekarang kan banyak teman-teman yang Menanyakan itu kemana Tiger Atsen Itu banyak sekali sebenernya teman-teman Saya juga bingung mau jawabnya itu gimana Karena memang dulu tuh ada sedikit Kendala gitu tentang Tiger Atsen Jadi saya mencoba Sekarang itu membangkitkan Kembali kemutahan Tiger Atsen yang dulu Yang sempat Itulah ya pokoknya teman-teman Sekarang saya sudah ada di Mabes dan sekarang Mesinnya juga sudah jadi ini teman-teman Kita langsung sepil aja ya Karena yang sebelah kayaknya baru-baru semua Motornya itu ya Saya juga pengen Update juga gitu loh Buat Tiger Atsen teman-teman Ini kita ditemani sama Melon Melon ini yang ngerjakin semua ya Kita sepil-sepil ya Sepil-sepil juga ada Kugubima disini Kugubima apa kabar Baik-baik-baik Gimana kemarin pengalamannya Gokil gak? Wah Langsung sama Thailand Oh iya Oh iya Iya ada Thailandnya itu ya Gokil teman-teman Kita sepil aja ya LON Wah gila Tiger Atsen yang terbaru Kita coba bangkitkan kembali Tiger Atsen teman-teman LON Ini kita pakai warna pink ya Warna pink itu Apa? Warna pink itu Menandakan bahwa Warnaku tidak selembut mesinku Gitu ya Ini slogan baru dari Tiger Atsen teman-teman Slogan baru dari Tiger Atsen Kalau dulu apa mas logannya mas? Cuan-cuan-cuan-cuan Itu Atsen Atsen itu cuan Yang diganti apa aja nih LON Kemarin kan banyak spare parts Yang dijual itu LON Sama saya LON Full Full ya Rata-rata full ya Iya Karena kendalanya itu DBU Jadi spare parts Atsen itu Banyak yang dijual Kecuali Body-body Kecuali body-body sama mesin Kalau mesin itu Diperbarui lagi Ada disini teman-teman Sekarang sudah ready semua Coba kita review Coba Tapi Kalau speedo masih tetap Speedo masih tetap pakai ninja Teman-teman D-maker depan Masih gak berubah ya Ini yang tidak ikut kejual dulu Tidak ikut kejual Soknya yang ikut kejual Ganti apa ini sekarang? Mega Pro aja ya Mega Pro di bubut nih Mega Pro di bubut Kalau dulu kan Pakai ninja ini Gorilla Pakai Gorilla Ini Ini juga RCB-nya udah pindah Pindahnya ke Fish Air Pindah ke Fish Air Akhirnya sekarang Seadanya dulu Apa ini? Standar Mega Pro Oh iya Standar Mega Pro Tapi Di Apa ini? Di chat ya? Piringan juga Udah Kejual waktu itu Piringan juga Udah kejual Sekarang standar Tromol depan Gak tau ini Dicariin disini Kayaknya ya Yang ada di bengkel ya Tromol ya Mega Pro Seles Seles Rantep beda Rantep beda Slebor juga ganti Kemarin pake ninja Sekarang ganti CS1 Biar agak Agak resin ya Biar kece Biar kece ini Turun pangkat Yang penting mesinnya naik pangkat Mesinnya yang penting ini Mesinnya Gak lamanya Apa? Mestimewa Mestimewa Jangan lihat orang dari luarnya aja Jangan lamanya Lihat Jangan lamanya Lihat juga Banyak Sekarang pake cacing ini guys Pake apa ini? Prima Primax Pake Primax Turun Turun kasta ya Dulu Apa dulu? Corsa R46 Sekarang pake Ini Apa lagi? Ukuran berapa ini? Ukuran 200 200 Band depan 50-90 Velgnya ini Apa ini? Tagegawa Tagegawa ya? Oh tetep ya? Iya Tapi kayaknya yang dulu dijual Tagegawa itu dijual Dijual BU Sekarang ganti Tagegawa yang second Iya Sementara Sementara Nanti kalau teman-teman rame Yang nonton Tigeracen ini Wah bang bang bangkitkan bang Ikutkan anu bang Kalau ya ada yang rame Dibangun lagi ini guys Apalagi yang berubah ya Kalau thank you warnanya udah berubah Kemarin itu kan money ya Warna apa? Abu-abu Bulu kera Ketek ya Bulu kera Sekarang saya lebih Milih Kalau warna ini Saya yang milih kemarin ya Itu warnanya merah muda Karena saya pengen Slogannya itu Warna ku tak selembut Mesinku Sama kayak anu dulu ini Loh Sebesojin Itu warnaku tidak selembut Kenapa pake P mas? Oh iya Tetep Karena ini dulu Dikasih sama pak poter saya Dan macem-macem Tetep Sekarang belakang udah diganti juga Iya sekarang belakang kan kemarin itu pake YSS Eh RCB sorry RCB RCB yang gak tabung Non tabung Dijual juga Iya kebutuhan juga Akhirnya Akhirnya Seadanya Ini ada T-Ref Pake T-Ref Standart T-Ref Nah ini Armnya udah dikrum Apa? Iya Biar-biar agak lembut ya Manis-manisnya dikit Ini kalau mesin Dirubah Apa aja ini Lon? Dirubah Ascrop sama Sekernya Dibisari Kalau dulu kan Adsen itu Langkahnya 74 Dari Mas Didin Sama Made Dulu tuh langkahnya 74 Piston CBR Versi 400 Terus Klep standart itu Standart Turing Kalau sekarang Yang diganti Apa aja? Kruk asnya Diturunkan Kruk as diturunkan 70 Pistonnya Dibesarkan Piston jadi Pake apa? Pake NPP Niky Pond Pena Niky Pond Pena Ukuran berapa Lon? 70 Oh 70 Apa lagi? Head masih standart Head standart Ya semuanya Standart Resu-risu Resu standart Tetap bikin 6 Langkah berapa tadi 70 70 ya Diturunin ya Diturunin Tapi nanti Kita coba Nyalain Tigre Argen Kembali Karena ini Udah lama Sekali Tigre Argen Itu Menghilang Dari dunia Youtube Dhani Longor Kalau memang Kebutuhan Gimana lagi Jadi Di update Seadanya Dulu ini Masih tetap Holder Respontan aja Udah ganti Ini gak tau Dapet dari mana Daytona Leles Ini aja Daytona Ini Dulu kalian Sepaket Sama Ini Master rem Dulu RCB Semua Sekarang RCB Nya udah Pindah Pindah Tangan Carbu Udah ganti Dulu pake CPO Ini pake apa Sekarang PWK 34 34 Sisinya Jadi Berapa Ya Sampai 300 Sampai 300 Terus Disampai melon Dikasih Stabilizer Ini Temen Temen Berga Oleng Katanya Dulu kan 300 Tidak ada Stabilizer Stabilizer Apa Leles Gawah Leles Itu Apa Leles Apa Apa Ya Oh Anu Rosok Rosok Coba Dinyalain Lone Sini Lone Ini Juga Ada CBJB Temen Kapan Kapan Nyuret Bisa Kali Ya Sama CBJB Juga Mungkin Temen Kalau Request Bisa Nanti Saya Buatin Jalan Jalan Pake Apa CBJB Atau 300 Yang Sudah Mulai Nyala Lebih Ulem Ya Suaranya Berubah Sekarang 300 Warna Pinky Boy Nanti Kalau Ada Cuan Cuan Lagi Kita Modif Sudah Lama Tidak Terdengar Suara Motor Ini Akhirnya Bisa Bangkit Kembali Anjay Yang Kangen Suaranya Digeracet Wah Makin Joss Ini Mantap Ini DTS Nanti Ini Lone Kalau Trommel Tetap Temen Temen Cuman Itu Dibubut Tetap Raking Temen Sekarang Udah Pakai Yang Model Kayak Begini Ada Orang Ada Orang Ini Sore Di Bengkel Temen Temen Nyori Di Bengkel Itu Ada Mas Didin Sama Ben Bunho Ben Bunho Juga Ada Disana Sudah Lama Gak Nyalain Ini Akhirnya Bisa Menyala Kembali Iya Jadi 300 Itu Memang Saya Taruh Disini Sebenernya Sisa Dari Part 300 Itu Saya Taruh Disini Biar Dibangkitkan Lagi Kapan Kapan Biar Dipakai Sama Anak Anak Gitu Sekarang Dipakai Melon Dibuat Jalan Jalan Sama Melon Gokil Kebobotan Gimana Apa kita Mau Test rate Ini Kalau Temen Setuju Silahkan Isi Di Komentar Terus Mungkin Nyore Di Hakata Mana Itu MPP BP Itu Masih Rame Halo Suri Oh Iya Diporong Bisa Bisa Sekali Temen Temen Pokok Isi Komentar Di bawah Kalau Temen Setuju Gimana Kurang Apanya Modif Apalagi Tapi Keuangan Masih Agak Sedikit Seret Temen Temen Jadi Kalau Mau Berubah Berubahnya Itu Masih Agak Sedikit Susah Tapi Ya Kalau Temen Temen Rame Yang Nonton Atau Temen Temen Mau Join Di Link Description Di Bawah Terus Kalau Temen Itu Mau Sauer Via Sosial Bus Itu Ada Juga Link Di Description Di Bawah Temen Bisa Sauer Ataupun Bantu Ataupun Bisa Diling Super Tanks Di Youtube Yang Udah Disediakan Itu Temen Temen Bisa Bantu Mendainai Mungkin Jadi Mungkin Itu Aja Temen Temen Videonya Kalau Temen Pengen Saya Naikin Motor Ini Lagi Silahkan Isi Komentar Di Bawah Nanti Kita Turuti Mumpung Saya Lagi Ada Disini Jadi Mungkin Sekitu Aja Videonya Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Saya Dany Longor Pamit See you The Next Video Bye Bye